Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya The Blue City, dan kita adalah Earth Intro Oke guys, jadi ini City Project yang buat keluar pulau udah beres Catnya Nanti kita mau turunin mesinnya, terus kita cat Daleman mesin sekalian overhaul Jadi untuk warna sih udah beres semua Kenapa kita balik prosesnya biar cepet aja sih Jadi Karena nanti mungkin nunggu-nunggu partnya banyak Sambil nunggu part itu Kita matengin cat gitu Jadi prosesnya kita balik Jadi nanti ini tinggal turunin mesin Cat engine bay Mesinnya diprotulin segala macem Mobilnya bisa sambil dipoles gitu Oke, jadi yang udah dicat semua Ini body-body udah dicat semua Pintu dalemannya dicat Bisa dilihat nih Kita sampai tulang-tulang Kita cat ya Tulang itu om Nah ini udah kita cat semua Nanti tinggal kita buka mesin sama dashboard Ini juga udah dicat Set semua Tulang-tulang dalam bagasi Dalam bumper aja kita cat Lampu kita polis-poles nih Lampu polis-poles dulu Lampu polis-poles dulu Terus kaca kita polis juga nanti Terus Kenal port sih tetap Terus Ini dalam unbensin juga udah dicat Udah dicat semua ya Jadi ini tinggal perakitan Sambil lepas mesin gitu Jadi kita balik prosesnya biar cepet Karena Gue takutnya gak keburu nih Berhubung mau ngejar Luar pulau gitu Jadi yang penting yang bagian paling sulitnya Kita udah selesain Cat body Dan for your information Ini warnanya itu Warnanya M2 Jadi kita ambil warna BMW Untuk di Honda Lagi-lagi Setelah ini Slasifik gue Fashion Grey Ini lagi-lagi warna BMW Gila birunya sih gue suka banget Birunya gue suka banget Dan Perfect lah Ini mobil langsung muda banget Nanti kita tinggal pasang-pasangin Bodi kita lagi dirapiin dulu Untuk permukaannya Karena kemarin belum banyak-banyak lombang Jadi kita belum pasang Tapi ya Kita rakit dulu aja nanti Gitu Jadi ini udah beres Buat yang kayak pakai pola Selain cek di Earth Premium Atau cek 7 Instagram Kita link-nya ada di sini Jangan lupa juga subscribe Dan Earth Season 2 langsung aja di cek Gitu Oke Untuk ini Nanti fender kita mau buka Kalau tulang atasnya ini udah kita cek Kenapa kita cek duluan Nanti kita mau lepas dulu nih Kita take out semua Radiator kita lepas semua Ini mesin-mesin kita copot Blok Nanti terus keluar lagi Kita gosok Mesinnya dirapihin Kita cek lagi dalaman mesinnya Fender dibuka Kelar deh Gitu Jadi ini Semuanya nanti warna biru Dalaman mesin semua Gak ada kita bedain warna Dan dashboard nanti nih Dashboard kita mau copot Dashboard copot Kita cek Gitu Emang Prosesnya kita bikin untuk Ini pematangan warna ini Karena ini warnanya semi candy ya Jadi pematangan warnanya lama Jadi biar cepat Kita cek dulu bodinya Matengin tuh Sambil mesin diturunin Kelar semua Poles Beres Murat gitu Oke Jadi gue mau bandingin juga nih Ini untuk dalaman mesin Nanti dalaman kap mesin Kita biasanya cek Kayak yang sudah-sudah Bisa dilihat nanti Di depannya Nanti dalaman mesin itu Seperti ini Lengkap semua nih Dalam-dalam engine bay Semua dicet Gak ada yang luput Dicet sama sekali Gitu Jadi udah kecet semua Nah Buat perbandingannya Di sini ada mobil baru Lagi pasang body kit kita nih Earthbrio add-on Sekalian opromo dikit nih Ada add-on buat brio juga Kita Ini ada brio satya yang baru Kita cek nih Dalaman kap mesinnya Nah buat Honda sekarang itu agak males Bisa di cek ya Ini masih baru Plat nomernya masih putih Dan jok juga masih plastikan Kita lihat Oke Ini pelaknya Oh siap Bagus Nah Untuk Honda aja Wih mesinnya masih bagus banget ya Ya iyalah mobil baru Ini kagak dicet nih Warna Warna dasar Warna dasar Dan ini gak dicet Bisa dilihat Kalau dilihat ini Jadi mungkin posisinya Kap mesin kepasang Tutup sedikit Dicet Karena ini banyak overspray ini Ini overspray semua Ini overspray Gitu Ini yang kita hindari Terjadi di bantel kita Jadi ini Dalaman mesin aja gak dicet Mungkin emang ya kak Kelihatan juga Dan Customer gak komplain gitu loh Padahal Kalau disini Ada yang gak kecet dikit aja Kita pasti Sebelum di komplain Kita langsung Cet Nah ini Honda Padahal Honda zaman dulu Kecet semua loh Itu Siti Dalemannya hitam Ini kenapa ya Pengiritan bahan atau gimana Cuman gue gak tau Cuman Yang pasti Kita menghindari Hal-hal seperti ini Padahal ini pabrikan Bukannya Menjelek-jelekkan Honda Cuman mungkin Ini buat contoh aja gitu Sebenernya sih gak masalah ya Karena pas lagi tertutup Mobilnya rapih gitu Cuman pas lagi buahkan Ngepesin kan Rada bete juga gitu Ini clean semua Tapi tetep ini sayang banget Mungkin Kita mau bikin paketan Nanti Buat kalian yang punya Honda Ini masih Foxy Mau diceti kita bisa banget Langsung ngetek aja Nanti kita cetin ini dalemannya Tuh bisa banget Jadi kalian kalau buka gini Kapasin set Merah semua Kalo kayak gini Kayak mobil di stikerin Sayang banget Cuman ya Cetnya Honda tetep sih bagus juga Tuh Walaupun memang di taling akhirnya Itu Kurang bagus ya Ini mobil baru Tapi udah baret-baret Mau di coating Bisa juga Kita terima coating Kita terima poles Jadi nanti Misalnya mobil baru pun Tetep butuh detailing Bisa dilihat nih Ini baret-baret Jadi Kita bisa detailing Jadi bagus lagi Ini aja Cet kita setelah 5 tahun Eh 7 tahun malah kayaknya 5 tahun 5 tahun Belum pernah dipoles Kita poles sekali itu Langsung mengkilat banget Sorry nih Rada debuan nih Emang Kita lagi Ada fitting-fitting dikit Ada produk baru Buat beriho Nanti Tungguin aja Itu keren banget Gitu Oke Jadi balik lagi ke City Next pengerjaannya Setelah turun mesin Adalah Kita mau Pasang-pasangin baru dikit Terus lampu Tolong toleh Toleh Boleh komen di bawah Ini lampunya kan kayak gini nih guys Lampu depannya Dia Di Apa sih Kalau belakang Lampu belakang ini di smoke Nanti gue mau copot lampu belakang ini Yang di smoke nya Kalau yang depan ini di blue lens gitu Cuman gue kepikiran untuk Di Dalemannya itu Dalemannya justru kita hitumin nih Kita bikin jadi Black housing gitu Menurut kalian gimana? Bagus atau engga? Atau biarin kayak gini? Tapi blue lens nya dilepas Karena Kalau masih pakai blue lens Dan warna mobilnya biru Kayaknya agak nyaru tuh Jadinya kayak Warnanya biru semua gitu Gue kurang suka sih Cuman kalau ini Udah ada oran-oran nya untungnya ya Udah ada oran-oran Setau gue sih aslinya engga ya Ini untung ada oran-oran nya Jadi mau bantu banget Warnanya untuk Terlalu nyaru sama body gitu Cuman Gue sih kepo sih Kayaknya bagus deh Komen aja di bawah Menurut kalian Lampu nya Bagus sama apa Dan pelek Pelek gue lagi gak tau nih Kalau ngeliat kayak gini Sekarang Dengan peleknya warna polish gitu Ini keren banget gitu ya Ini keren banget Nanti mungkin ini kita Setting dikit kaki-kaki Di camberin dikit Biar gak keseran Nah Ini pelek Boleh komen juga di bawah Warna putih Gold Atau Metal gitu Kalau gue sih Setelah ngeliat gini Warna tengahnya itu Silver Polish Gini tuh Bagus juga Jadi mobilnya seger gitu Ini seger banget Apalagi kalau kaca filmnya Berani diterangin Kaca filmnya berani terang Ketemu warna polish gini Aduh gila Itu udah Kesukaan gue banget Apalagi gue emang Kalau untuk pelek Cuman suka 3 warna Sebenernya Untuk pelek pilihan itu Di mobil Bisa Kalo gue Pribadi tetep Polis Dan Metal Dan Hitam Udah Cuman itu Eh sorry 4 Berarti sama Putih Setelah itu Gue kurang Kalo bronze gitu itu gue udah berada mikir cuman ya emang suka-suka aja gak masalah cuman gue pribadi lebih suka pelok itu yang 4 warna tersebut kalau bronze sama gold itu depends on the car gitu jadi kalau warna mobilnya masih warna-warna gelap kalau bronze gitu gue suka sih kalau putih gold gitu gue masih suka karena terlalu mati juga kalau mobilnya warna eh sorry maksud gue kalau mobilnya warna terang warna-warna putih gitu putih silver gitu peleknya silver lagi jadi rapih doang gak kurang all out gitu nah kalau kayak gini kan sebenernya birunya cenderung lebih ke terang nih ya terang jadi gue terada takutnya peleknya ini bikin mobilnya jadi terlalu monoton gitu cuman pas lagi digelap ini birunya jadi gelap banget karena ini kan semi-candy ya jadi warnanya berubah-berubah nah itu yang gue rada galau nih kalau gold takutnya terlalu mencerang gitu bahasa indonya apa ya terlalu terlalu out gitu warnanya terlalu keluar banget jadi capek lihat mobilnya gue takut itu aja sih apalagi ini kan tengahnya doang jadi takut malah pelaknya juga terlihat kecil nantinya gitu jadi itu yang gue lagi galau mungkin nanti gue edit-edit dulu nanti gue ngobrol sama owner ya deh oke mungkin itu dia topik berikutnya dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.